Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, suasana duka menyelimuti kediaman Marwan, salah satu kru stasiun TV swasta yang meninggal dunia ketika bertugas akibat kecelakaan di tol Pemalang Batang, Jawa Tengah. Usai disolatkan di rumah duka di perumahan Permata Cimangkis Tapos, Almarhum, Tarwat, dimakamkan di PPU yang tak jauh dari rumahnya pada pukul 1 dini hari tadi. Isatangis, keluarga, dan kerabat atar bendung saat jenazah dimasukkan ke lianglahan. Istri Almarhum Marwan, Hermi Yanti, mengatakan ia berkomunikasi dengan suaminya jam 5 subuh kemarin sebelum kecelakaan terjadi. Hermi Yanti baru mengetahui kabar duka saat membuka ponsel, ada pesan dari temannya, namun belum yakin. Ia akhirnya tahu saat melihat keberitaan di TV. Almarhum Marwan, sosok yang berindikasi tinggi ini meninggalkan satu istri dan empat orang putri. Selamat menikmati. Sebentar, masih, oh tidak, sebentar lagi mau otor, kata dia kepemalaan. Udah itu terakhir, pas dia WA terakhir itu jam 5. Ya, pemirsa satu korban lainnya yang bernama Alwan Syahmidi, kameramen jurnalis TV Suasa. Saat ini dalam persiapan untuk dimakamkan di kawasan Joglo, Jakarta Barat. Dan kita langsung bergabung, peram dan pemirsa, dengan rekan kami di Lami Aulia di TPU Serdang, Joglo. Selamat pagi di Lami. Apakah jenazah korban pada pagi hari ini sudah selesai dimakamkan? Selamat pagi di Lami Aulia di TPU Serdang, Jawa Tengah. Ini tengah dalam prosesi pemakaman dari mulai tadi, pukul setengah 10 pagi hari. Tadi juga memang untuk prosesi pemakaman dari jenazah diantarkan oleh keluarga besar dan juga kerabat yang turut menangis haru, mengantar kepergian dan kepulangan sang jurnalis. Ya, memang jika kita melihat bahwa Almarhum Alwan ini sudah menjadi jurnalis belasan tahun di TV One, dari pihak keluarga juga menciratakan bahwa Almarhum tidak pernah mengeluh selama bekerja. Kemudian dia juga selalu giat dan menjadi ayah, juga sosok anak yang baik bagi keluarga dan juga tetangga. Dan untuk Almarhum Alwan sendiri memang meninggalkan 3 orang anak, yakni 1 anak laki-laki dan juga 2 anak perempuan. Tadi Alwang, Almarhum ini memang disolatkan di kediaman keluarga besar, yakni di Joglo, Jakarta Barat. Dan juga sempat sebelumnya memang dimandikan atau dikabani di rumah pribadi Almarhum di Cikarang. Dan juga memang pemirsa untuk prosesi ini cukup sangatlah haru, di mana memang kepergian dari Alwan ataupun Almarhum ini meninggalkan luka yang cukup mendalam bagi keluarga, dikarenakan Almarhum ini berpergian untuk melakukan tugasnya, mengembang tugas, yakni melakukan peliputan dari Jakarta menuju ke Kediri Jawa Tengah. Namun, asalnya memang pada hari Kamis pagi terjadi kecelakaan begitu ya, yang memang menewaskan 3 orang kru atau jurnalis TV One, dan 2 orang lainnya ini dilarikan waktu itu atau waktu Kamis kemarin ini ke Rumah Sakit Al-Ikhlas, yakni 2 orang mengalami luka ringan begitu. Alista dan juga Pram, kalau misalnya kita melihat memang untuk supir sendiri memang sudah dibawa ke Magetan, Jawa Timur, dan juga untuk Marwan, satu orang jurnalis yang juga tewas, ini memang sudah dikebumikan di daerah Depok begitu. Alista dan juga Pram. Ya, di Lami, kalau dari lokasi pemakaman, mungkin Anda bisa juga mengeluarkan informasi mengenai, seperti apakah sosok Almarhum dikenal oleh keluarga dan kerabatnya? Ya, tadi saya sempat berkomunikasi bersama dengan pihak keluarga dari Almarhum, mengatakan bahwa Almarhum merupakan sosok pekerja keras, sudah belasan tahun bekerja sebagai jurnalis di TV One, tidak pernah mengeluh untuk mengerjakan seluruh tugasnya, kemudian juga Almarhum ini merupakan ayah dan juga sosok anak yang baik, yang sering mengunjungi keluarganya, kemudian juga sering bertegur sapa dengan tetangga-tetangga, dan mereka mendapatkan informasi pertama meninggalnya Almarhum ini saat Kamis pagi, begitu ya saat ditelepon, kemudian keluarga memang sempat tidak percaya akan meninggalnya Almarhum, namun saat melihat pemberitaan di pemberitaan televisi nasional, kemudian keluarga juga turut mempercayai, dan untuk jenazah sendiri memang langsung dilarikan ke rumah sakit alihlas, pada waktu saat kejadian, dan juga kemudian langsung dibawa ke Jakarta, dari Jawa Tengah begitu ya, kemudian juga tadi malam sempat dilakukan penghormatan terakhir di kantor TV One, sebelum akhirnya memang tiga ataupun dua, maksud kami yang memang berada di Jakarta ini dipulangkan ke rumah duka masing-masing, dikatakan untuk sang supir sendiri memang sudah dipulangkan, atau dikebumikan di Magetan, Jawa Timur. Arlis Tapram. Baik, terima kasih banyak informasinya, Dilami Aulia langsung dari TPU Makam Serdang, Joglo, Jakarta Barat, dan sampaikan ucapan bela sungkawa kami kepada keluarga Almarhum. Terima kasih banyak, Dilami.